Oke sobat potret, jumpa lagi Kali ini kita di alam liar Di luar ruangan Jangan terlalu alam liar Rantainya nih, belum dilepas nih Jadi gini, karena kebawa ngobrolnya sama orang liar Jadi pengen di alam liar Udah kayak baru keluar di ini aja ya Oke sobat, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama temen semasa kecil gue Yang udah lama banget, gak ketemu Dan kesempatan kali ini gue gak bakalan sia-siain deh Gue bakalan banyak nanya-nanya nih Kopi dulu, kopi dulu Sobat, kopi dulu biar gak terlalu galon lah menghadapi suasana kehidupan malam Jadi gini sobat Mantap Jadi gini, sedikit cerita ya masa kecil Gimana sih prosesnya Jadi malam hari ini kita akan gali Yang mungkin bukan hanya gue yang akan gali obrol sama temen gue ini Jadi bisa aja dia juga balik nanya ke gue Pasti itu pasti Karena masa kecil gitu Kita ada boleh dikatakan sharing atau tuker pikiran lah gitu Betul Jadi buat kalian yang belum kenal Ini temen gue namanya Irawan Ya Ya Nama Samaran apa nama asli itu? Nama Samaran Jadi nama aslinya Irawan Kalau yang orang sini sih biasa panggilnya Tison Ini ya Terlalu dihumbarin lah tuh Iya nama panggungnya Tison Iya kurang lebih seperti itulah Jadi kemana aja nih bang? Ya Kan kita nih masa kecil bareng nih Masa kecil bareng Sampai SD ya Mungkin sampai SD Karena sekolah kita SMP karena mungkin Ya boleh dikatakan belas mangka lah gitu Iya belas mangka kita Pisah Tapi temen apa namanya Bermain di kampung mah tetep ya Tetep lah namanya kita sahabat Dari masa kecil tetep sahabat mah itu Mau sampai kapanpun tetep kita sahabat Nah cuman ketika Gua lulus sekolah SMA nih Gua udah gak ketemu lu lagi bro Kemana nih? Ya Mungkin Namanya Apa ya Setelah lulus SMA itu Mempunyai suatu kesibukan masing-masing gitu bro Jadi jangan Tetep lah intinya kita namanya arti sahabat itu Kita gak diharuskan Harus bertemu setiap hari Tetep yang penting namanya Sahabat itu Walaupun Ya Apa ya Dari selepas Selulus SMA itu kita gak bertemu lagi Yang penting kita Intinya sahabat Ya Tapi gini Kita kan dulu Sama-sama ya Sama-sama ya Waktu SD kita suka main bola bareng Ini mengenang masa kecil aja sahabat ya Terus sampai suatu ketika Tak kita SMA itu Mulai dari SMP Kalau gak salah ya SMP ke SMA Kita main band bareng segala aja Ya betul-betul Sampai kita ngegembel Mungkin di daerah sini belum ada yang namanya studio band Kita pernah ngegembel ke daerah Curug dan Legok juga Cuma nih Ketika Setelah SMA itu Kita pada pisah masing-masing Alasannya kenapa sih Kok kita gak bisa Padahal kita kan deketan nih rumah Kenapa sih kita gak bisa Gak bisa ayolah Main bareng lagi Main band jalanin terus Walaupun kita Pekerjaannya sedikit berbeda gitu Ya Kita Apa Saya kembalikan lagi sama yang tadi ya Yang tadi saya bilang Karena kita mempunyai Kesibukan masing-masing Ada pun Yang setelah lulus sekolah itu Dia langsung ke Apa Ngambil ke suatu Ke perusahaan Atau gimana Mungkin kan Di sisi lain kesibukan itu kan Kita Jarang ketemu juga gitu ya bro ya Ya Ada pun Saya pribadi kan Dari pas Memang saya pribadi tuh gak Gak sampai untuk Lulus lah Tapi kan di sisi lain Tetap Apa ya Kalau untuk Untuk Ini tuh Selalu Selalu komunikasi Selalu komunikasi Selalu komunikasi Tetap Selalu komunikasi berjalan Yang penting kita semuanya Pada sehat Ada pun Untuk band Dulu memang kita Kena ngebentuk suatu band itu Waduh parah itu waktu kita main band ya Sempat Sempat Ya namanya ngerasain kita Dulu pertama bikin band itu Sempet ngerasain Yang namanya Apa ya Kalau bahasa jaman sekarang Naik koldesel bareng ya Nge BM Naik koldesel bareng Apalagi sempet naik Apa Mobil lost bug Yang isinya Babi Wah buset Bener itu ngerasain Pahit manisnya lah Tapi yang gue Pengen nanyain gini Apa namanya Gue salut sama lu bro Pas ketika gue Jarang ketemu lu Sekali ketemu Bah badannya mesat banget Terus kayaknya keliatan Lu bawa mobil terus Sukses nih orang Sedangkan gue masih gini-gini aja Lu ngapain tuh Kerja ngapain Sebelum kerja yang sekarang itu Kalau gue gini sih bro Prinsip hidup gue itu Intinya tuh Jangan diambil pusing lah Udah itu aja Jangan diambil pusing Ada pun Namanya kehidupan Ya kalau diambil pusing Malah tambah ruwet lah Malah tambah ruwet gitu kan Makanya dibebasin aja gitu Kalau gue sih seperti itu bro Prinsip gue Jadi Walaupun adanya suatu masalah Intinya tetap kita langsung Klarifikasikan Karena Kita itu laki-laki bro Iya Laki-laki Jadi jangan Kita adanya masalah gini Kita pikirkan Terus menerus-menerus Yang ada nanti jadi penyakit bro Kalau gue kayak begitu Jadi Ada masalah Prins buang Jadi alhamdulillah sih Kalau untuk ke fisik ke badan Namanya kita Ya alhamdulillah gitu Alhamdulillah Tapi setelah lulus Lulus sekolah ya Lulus SMA Kita kan pada pisah tuh Lu kerja apaan Kan lu ngilang tuh Kerja apaan Lu tau Gua hijrah ke Karawaci Dan kabar yang disini kan Gua gak tau Lu itu kemana gitu Lu kerja Kerja apaan sih Kalau gue sih Waktu pas ilangnya itu Gua hilang sih Ya maksudnya hijrah lah Mencari kerjaan yang ini gitu Ya langsung Kalau gue sih langsung ke mobil bro Lu main di mobil Lu main di mobil Ya main di mobil kan Istilahnya kan gak Gak bisa untuk bertatap buka setiap hari Jangankan untuk sama temen sama kawan sama keluarga pun Sangat jarang Sangat jarang gitu Ada pun Paling sekalinya bertemu Itu hanya sekedar selintas Selintas Dan setelah itu Kerja lagi Kerja lagi Lu jadi supir apaan sih Kok bisa Gak ada waktu buat dirumah gitu ya Sampai Mengurangi waktu untuk dirumah keluarga Sampai yang temen juga Dulu itu gini bro Jadi gua Dari pas Semenjak hijrah ke mobil Ataupun jadi supir itu Jadi supir hot mic dulu itu Hot mic Oh jadi hot mic Yang buat ngaspal jalan itu Ya yang buat ngaspal jalan Jadi Namanya kita bermain di hot mic Atau di perusahaan itu kan Apalagi di bidang pengaspalan jalan itu kan Dia tidak kenal waktu Iya Mau pagi Mau siang Mau sore Mau malam Mau subuh Mau pagi lagi Yang penting kita Stand by Gitu Makanya yang tadi Yang tadi gua bilang bro Jadi kembali lagi ke timer lah Atau waktu gitu kan Jadi gak Gak kenal Gak kenal waktu Yang kedua juga istilahnya Kita berangkat pagi Gak bisa pulang sore Ada pun Kayak macam gua aja bro Gua pernah gitu ngalamin ya Di suatu Wilayah Wilayah ataupun lokasi Di situ bongkaran Gak jauh sih Itu tempatnya di wilayah Jakarta Timur Di Pulau Gebang Nah lu disono itu Dapet kejadian apa tuh? Dulu itu disono Jadi kejadiannya tuh Dateng pagi Dateng pagi Memang Gua bongkaran terakhir bro disitu Tapi gak banyak disitu Empat mobil Kurang lebih empat mobil Tapi empat mobil itu kerjaan lama Gaspal Apa ya Gaspal jalan gang-gang kecil itulah Ya Tapi Ya Intinya Kalo suatu pekerjaan itu Kita di Landasi dengan suatu keikhlasan Ya enjoy aja ya Enjoy aja gitu ya Enjoy aja Jadi Gak ada Gak ada ini Tapi Gua sempet ngalamin tuh Sehari semalem gitu Disono Jadi dateng pagi jam 6 Setengah 7 Pulang pulang Jam 11 Jam 12 malem Jadi gak bisa di target Perangkat pagi pulang sore Gak bisa Tapi gua salut sama lu bro Lulus SMA Apa namanya Main di mobil gitu kan Sedangkan lulus SMA itu Usianya masih Masih ini ya Lu Langsung bikin sim Atau Punya nekat sendiri gitu Tadinya Gimana tuh Gak bikin sim dulu sih bro Tergantung Namanya Namanya Apa ya Kita udah punya skill Ataupun keahlian gitu bro Yang penting Satu kita Modal nekat Yang kedua Kalaupun kita udah punya modal Ya kita bikin sim Karena namanya di kendaraan Atau punya di supir itu Sim adalah Wajib 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 punya Ya wajib punya gitu Dari Dari sim A Berapa tahun ke depan Dua tahun Naik ke sim B1 Jadi Harus menunggu proses juga Gak bisa langsung A Besok Langsung ke B Gak bisa Tergantung kalo kita Nah Bertahap step by step gitu Jadi Ada kekhawatiran gak Sedangkan usia lu tuh Masih Masih sangat Apa namanya Masih remaja gitu Berani gitu Ya Untuk kerja di mobil Jadi Ke masa remajaan Dulu itu Intinya Kembali lagi yang Tadi gue bilang gitu bro Ya Intinya Menjadi seorang supir itu Tidaklah sangatlah mudah gitu ya Ada Ada tahapan Ada tahapan Ada tahapan Dalam artian tahapan itu Mungkin kalo orang yang Awang Pertama Dia pengen ngikut tuh Harus Yang gak bedanya juga kita sekolah Belajar 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 Melihat Melihat suatu medan seperti apa Medan jalannya seperti apa Dan Keterampilan si supir itu seperti apa Dalam menghadapi Medan tersebut Jadi supaya Si Apa Dia itu bisa gitu Melihat Melihat si supir itu Dalam segi Tingkat dari keahlian Dan keterampilan Bisa kan dia membawa mobil Enggak 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 Pasal kita bisa aja Bawa mobil aja gitu bro Kalau zaman sekarang kan Istilah kasar itu bocah Baru gede aja udah Ya Nah Itu Nah Jaman-jamannya Oleng-oleng lah sekarang Nah Kurang lebih seperti itu Itu Sangat di Pehayakan lah Atau sangat di Dikhawatirkan Masih belum nangkep nih Kok bisa lu bisa masuk ke dunia seperti itu gitu Apa ada yang ngajak? Apa emang lu niatnya sendiri terus ke orang yang punya proyek gitu Apa gimana sih? Apa ada yang ngajak? Kalau untuk yang ngajak sih memang ada Kalau untuk yang ngajak Tadinya gue juga sempet ragu bro Sempet ragu Kenapa tuh bisa ragu? Ragunya itu karena memang gue tadinya gak bisa untuk di skill mobil besar Oh iya bener Kayak gitu kan mobil gede-gede ya Habisin jalanan juga tuh Tapi berhubung gue juga punya misi ataupun bukan misi ya niat lah Niatnya tadinya gue pengen di mobil lintas seperti itulah Di mobil lintas Cuman niat gue itu intinya alhamdulillah kesampaian gitu sekarang gitu Kalau untuk yang ngajak sih ada yang ngajak tadinya Ada yang ngajak Ada yang nawarin juga mau apa enggak Ya alhamdulillah gitu sampai sekarang gitu bro Tapi diambil tuh? Diambil itu Sampai 8 tahun lah Berarti awalnya mah lu itu diajak? Iya diajak Enggak sengaja-ngajar lu nyamperin ke yang proyek? Enggak Enggak Tapi sampai sekarang masih? Sampai sekarang sih untuk saat ini lagi pakum ob dulu Di kendaraan Karena ya sempat Inilah lagi-lagi ada intern keluarga lah Gitu intern keluarga Belum-belum Belum sempat lagi buat nginjakan kaki ke pedal gas gitu bro Berapa tahun bro? Udah main mobil? Dari sejak lulus Itu Kalau lu dari mobil sih Kayaknya udah lama juga bro ya Karena Gue di hotmig aja itu kurang lebih hampir jalan 8 tahun lah Di hotmig doang tuh? Iya di hotmig 8 tahun sebelum itu pun Selain hotmig ada lagi mobil yang udah di Ada Ada juga Kawan ataupun temen tadinya ngajak juga dia Di Oh join Join lah join gitu ya Tapi itu enggak lama Tapi sebelum hijrah ke mobil besar lah boleh dikatakan Tadinya itu main Ya mobil kecil lah Kita mobil Gue itu mobil kecil Disitu lah Udah enggak inget lah berapa tahun lah Berapa tahun Lama aja sampai sekarang juga kan Sampai sekarang ya Walaupun pakum tapi ada ya dikit-dikit ya Ya kurang lebih 20 tahunan lah kurang lebih 20 tahunan enggak kali Kita juga kan Eh kurang 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 karo kurang berarti 15 lah 15 lah 15 Ya 15 tahunan Berarti lo udah Udah di luar kepala dong Kalau misalnya mau lintas luar daerah ya Kalau untuk kesitu Kalau untuk kesitu Insya Allah siap lah Buat kemana Tapi kan yang jadi Apa namanya Kekhawatiran itu yang namanya kayak gitu ya Supir-supir mobil besar kayak gitu Itu kan lintasnya ke pegunungan Ke daerah-daerah pelosok gitu Ya Apa enggak ada rasa Gimana gitu ya Kalau kita lagi melintas pegunungan Kalau untuk Melintas kayak begitu itu Intinya kita harus siap Harus siap dalam artian Namanya kita seorang supir ya Atau driver ya Harus siap Namanya menerima suatu lintangan Tapi kan yang jadi pertanyaan itu Kalau kita bawa mobil pribadi sih ya Ya Itu kalau lintas Apa gunungan juga Enggak terlalu Punya khawatir gimana-gimana ya Ya Itu kan bawa beban berat bro Ya memang Kita kan Sebelumnya Ngeliat dari segi kendaranya juga bro Jadi Perusahaan itu gak amain asal Dia ngambil alih Ataupun dia langsung ngedilin aja Harus bermuatan sekian ton Harus berangkat ke sana Enggak Karena dia juga Ataupun perusahaan itu juga Kapasitas mobilnya Kapasitas mobil Dia ngeliat-ngeliat dari kapasitas mobil Sekiranya dia naikin ke Naik ke pegunungan itu Dengan kapasitas tonase berapa ton gitu Nanti kan Kalau dengan kapasitas sekian ton Masih keliatannya agak berat Nanti kan Dari gua gitu bro Atau dari dripper gitu ya Nanti kan komplain ke orang logistik Dengan kapasitas sekian ton Untuk dari unit kendaraan tersebut Enggak kuat nanjak Ada pun Kalau memang bisa diringankan Dikurangi tonase Nanti kan dikurangi gitu bro Pernah gak ngalamin Apa namanya Kesulitan Atau kejadian-kejadian yang Aneh mistis Atau gimana gitu ya Di perjalanan Atau Entah di suatu daerah Mobilnya rusak Mogok atau gimana Pernah gak ngalamin kayak gitu Kalau untuk Mengalami suatu mobil Atau kendala mobil rusak gitu sih Belum pernah ya bro Ya Paling ya rusak-rusak kayak Ya Sikring-sikring starter lah Sikring-sikring starter Dia itu Standar lah ya Ya standar lah Gak-gak terlalu berat lah Alhamdulillah yang penting Gak sampai mobil mati Di Tergantung kita Dari segi bawahnya juga bro Tergantung kita bawahnya juga Ada pun Kalau misalkan kita Di 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 hayati Atau Pake Pake hati lah gitu ya Namanya itu kan Itu kendaraan yang kita bawa Gitu bro Jadi gak Gak apa ya Ada juga sih Maksudnya yang Yang ini juga ada Hal-hal mistis pun ada Sempet dulu itu Gue ngalamin hal mistis itu bro Waktu pas mau ngirim ke daerah Ciomas itu Ke Ciomas Pandeglang Ya Pandeglang Pandeglang Ya Pandeglang Gue itu dulu Amasupir Seru nih kejadian mistis nih Di daerah Pandeglang nih Amasupir apa ya Kalau kata orang Sunda bilang Itu supir kokolot lah Supir lama gitu ya Supir senior lah ya Supir senior gitu ya Gue dulu konvoy bro Dua mobil gue Amasupir senior itu Konvoy Dan gak tau kenapa Di depan gue itu Yang supir senior itu memang Namanya gue Yang paling muda lah istilahnya ya Gue di belakang gitu bro Dia di depan Dia sontak kaget bro Tau-tau ngerem-ngedadak gitu Ngerem-ngedadak tiba-tiba Lihat sesuatu Nah itu bukan ngeliat lagi Itu kena jelas Jelas banget gitu Jelas ada di depan mobil Depan mobil Di kaca mobil gitu bro Serius gitu Gue juga gak tau ya Tadinya di belakang gue Tiba-tiba dia ngerem-ngedadak Gue juga sama gitu bro Tapi gak sampe Alhamdulillah Engga 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 sampe nabrak Yang depan Yang depan gitu bro Tapi Setelah kejadian itu Seketika pas gue mau jalan bro Itu gak Gak jauh jarak beberapa meter Cuman 10 meter lah itu 10 meter Itu malah ke gue Ke gue Jadi Nyamperin ke mobil lu tuh Iya nyamperin ke mobil gue Itu kan Gue kalau kemana-mana sendirian bro Gak ngajak kenek Gak ngajak temen Gak ngajak kawan Bukan berarti gue pelit Karena kan Gue juga kan Ngeliat temen sama kawan juga Ada pun kalau dia free Ada waktu Oke kalau mau ikut silahkan Tapi Disitu gue sendirian bro Waktu kesono Itu Persis itu Di sebelah kiri kaca gue bro Apa harus gue sebutin gitu bro Ininya bro Jadi persis itu di depan Di depan kaca gue gitu ya Jadi Sosok Makhluk gaib itu Sosok makhluknya Perempuan atau gimana tuh Nah sebutin aja dah Sebutin Ya kalau dibilang perempuan Sipukan Itu semacam Semacam kunyang Sipu kunyang apa-apa itulah Apaan kunyang? Kunyang apa-apa ya Yang hanya kepala Ma organ dalemnya tubuh itu Apa ya? Kuyang Kuyang Iya kuyang lah Seperti itu Kalau Iya pokoknya itu Tapi yang Yang ada cenggotnya Itu sih Ya ada cenggotnya berkumis Jadi Apa ya Yang jelas itu Mukanya itu bro Dia sambil Geleng-geleng Sambil ketawa Gue juga kaget Sontak gue juga kan Mana Pas disitu Kata gue Itu beneran itu Itu sebelah kiri gue jurang bro Untungnya aja Setir gak gue banting ke kiri Karena gue sontak Langsung gue banting ke kanan Gue juga nge-rem Disitu Gue disitu udah Wow gue udah Istighfar Tapi pas Yang depan mobil lo kan Senior tuh Kan dia juga nge-rem Medadak berhenti Nah itu gue klakson bro Itu gue klakson Pas gue klakson Tiga kali Yang ketiga kalinya Agak lama Gue pencet klakson itu Alhamdulillah Dia berhenti bro Supri senior itu Gue pindah-pindah ke mobil lo kan Terus yang respon Yang mobil udah berhenti Itu yang senior tuh Yang depan Gimana tangkapannya Dia berhenti Nengok yang belakang Iya itu Itu yang tadi gue bilang bro Gue mencet klakson Tiga kali Yang ketiga kali Itu kan klaksonnya panjang Gue sengaja Gue pencet aja Gue pencet aja Gue pencet Karena rasa ketakutan Nah itu Karena rasa ketakutan ada Nah setelah itu Dia pun berhenti Yang supri senior ini Yang depan Berhenti nyamperin gue Gue disitu tegang bro Udah kaku Badan gue udah kaku Ada pun Pas supri senior nyamperin ke gue Dia nanya Kenapa? Katanya Ada apa? Gue bilang bang Abang Kejadian yang tadi Lipa ke gue bang Gue gituin bro Tapi dia cerita gak? Bahwa dia juga Ngeri-ngeri dadap Ngeliat itu Iya Dia cerita juga Dia sempet nanya sama gue bro Kata dia Emang lo ngeliat apa? Ya pokoknya Gue ngeliat yang kayak Abang liat Gue ngeliat sosok kayak Kepala gitu bang Berarti bener apa ya Di depan Kaca Sambil geleng-geleng Begini sambil ketawa Gue sontak Kaget gitu bro Makanya Gue megang setir pun Amap pedal gas pun Itu udah gak mau bisa Dijejak gitu bro Gue disitu berhenti Tapi tangan gue ini Dia Apa? Tangan gue ini Nempel terus bro Di kelas Gak mau ini Sampai gue Baca Apa? Ayat suci Al-Quran lah Yang gue bisa gitu bro Alhamdulillah disitu kan sampe Tapi ada yang bisa? Ada sih Alhamdulillah bro Maksudnya Sedikit-sedikit juga gue bro Pengalaman di agama Insya Allah lah gitu ya Nah kurang lebih seperti itulah Setelah Dekat ke Pemukiman penduduk Gue itu Berhenti dulu bro Gue ngajak berhenti Sama supir senior itu Gue bilang Ya Tapi perjalanan langsung di Apa namanya Nginap dulu disitu Enggak Langsung dilanjut Langsung dilanjut Cuman Setelah ketemu Sama pemukiman penduduk itu Gue cuman pengen Apa namanya Rehat sebentar lah Rehat sejenak disitu bro Apa yang gue rasa Dan apa yang dia rasa pun Intinya saling 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 Inilah Saling ngobrol gitu kan Tapi Alhamdulillah Setelah kejadian itu Sampai lokasi Ya Selamat gitu bro Gak ada halangan Alhamdulillah Gak ada halangan apapun lagi Nah setelah nyampe lokasi Gue ngobrol sama warga Atau masyarakat setempat Soal Kejadian gue tadi itu Memang Sering Nah satu sering Kedua yang penting Kata warga setempat itu Jangan lengah Ataupun jangan mengolah Daerah mana sih Itu Ciumas mana Itu Ciumas yang mau Ke arah Anjer bro Yang mau ke Gunung Karang tuh Bukan ke Gunung Karang Jadi arah Ciumas itu Pasar Ciumas kita yang ke kanan Bukan arah yang lurus Itu kan ntar disitu ada Ada jalan tuh Kayak letter S bro Gini bro Sebelah kirinya itu Gak tau ya Kalau sekarang udah ada Pembangunan ya Kalau dulu itu masih Pas tikungan letter S gitu Itu pohon bambu bro Buset itu Tinggi-tinggi Gede-gede bro Itu ngejulang dia Ngelintang ke Apa namanya Ke jalan Nutupin jalan lah Dari pohon bambu itu mungkin Wah kalau untuk kesitunya Gue kurang paham bro Namanya makhluk ya Kita kan Sama makhluk yang tak terlihat pun Istilahnya kita hidup berdampingan bro Memang Kesalahan gue disitu Istilahnya apa ya Gak eling lah Gak inilah gue Tapi yang Apa namanya Yang senior itu Supir yang depan tuh Dia bawa knack apa enggak? Sama Dia juga gak bawa knack Sendiri Jadi masing-masing satu mobil Sendiri-sendiri Ya Jadi masing-masing satu mobil Jadi kan batangan-batangan bro Jadi dia batangan dia Ya gue batangan gue bro Jadi Gak ada kenek Gak ada temen Tapi masih satu perusahaan Masih satu perusahaan Jalannya bareng Tapi yang gue Apa namanya Yang gue tau nih Mobil kayak gitu kan Punya Punya club kan ya Maksudnya Punya kayak Perkumpulan mobil-mobil kayak gitu Semua gitu Kalau buat Oh mungkin gini bro ya Kalau menurut lu tuh Organisasi kali ini Semacam kayak gitu Geng-gengannya gitu Misalnya kan Dia suka liat nih Di jalan nih Kalau ada mobil pasir Mobil batu Suka nungguin mobil yang temennya itu Di belakang Jadi gini bro Kalau untuk suatu organisasi itu Jadi Kalau dulu itu Gue belum ikut organisasi bro Pada waktu itu Pada waktu itu Jadi itu hanya menjangkup Kita masih Mengikuti perusahaan Masih sendiri-sendiri pribadi Setelah kesini Kesininya Kurang lebih Empat tahun lah Empat tahun Gue di Empat tahun Lima tahunan lah Gue di Hotmic Nah Gue ngerambah ke organisasi bro Yang gue ikutin Sampai sekarang saat ini bro Jadi Setelah gue ikut organisasi Alhamdulillah bro Dari mulai situlah Gue banyak saudara-saudara bro Mau dari Jadi perkumpulan mobil-mobil kayak gitu ya Nah Perkumpulan Nggak harus mobil besar-besar aja bro Mobil kecil Mobil pribadi Ataupun driver grab Supir grab Dan lainnya lah Nah Yang gue pengen tanya Kelebihannya itu apa? Di organisasi Perkumpulan mobil yang kayak gitu Kelebihannya itu Kalau gue singkat kata bro Banyak saudara Udah itu aja Banyak saudara Banyak saudara Kita kemana-mana Kita kemana-mana itu Nggak sulit Nggak sulit ya Contoh kecilnya ya bro ya Ini gue wilayah Tanggerang Misalkan gue kiriman ke daerah Bekasi Di Bekasi itu ada Walaupun beda organisasi Beda bendera Tapi kita berteman Berkawan gitu bro Berkawan ya Iya Misalkan gue ngirim ke daerah Bekasi Tanggerang Bekasi Gue nggak tau wilayahnya nih Lokasinya ini Gue bisa share Ke saudara gue yang di sono Atau ke temen gue Nah cara-cara Cara lu bisa ngontak Ke yang di sono gimana itu? Itu melalui Melalui grup Melalui grup organisasi itu Grup organisasi Ntar dia kasih kontaknya Yang ada di sono Nah dia ngasih kontak Yang ada di Bekasi Nanti yang di Bekasi Ataupun yang di grup itu Nanti ngasih kontaknya ke gue Gue kontak langsung ke sana bro Jadi di sana nanti Gue kontak-kontakan sama dia Untuk lokasi di mana Di jalan Anu Dengan apa Nomor sekian Nanti sama dia dijemput bro Di kawal gitu Nah selain Selain kelebihan itu ya Maksudnya Secara pengamanan di jalan Gimana itu? Di jalur-jalur kita Mau melintas gitu? Kalau untuk pengamanan Nanti kan Yang tadi gue bilang bro Jadi misalkan Yang tadi gue bilang kan Tangerang Bekasi Iya Dari Tangerang itu nanti Kalau untuk jalur pengamanan Di jalan itu Kalau misalkan Dari yang Bekasi nih Dia ngasih arahan ke gue bro Gue berangkat transit Di Tangerang itu jemberapa Nanti diarahin Bang kalau bisa Jalan-jalan Anu Macet Iya kan Kalau bisa Keluar tol Anu Misalkan Oke gue ikutin Nanti misalkan Ada pertigaan Atau perempatan Belok kanan Belok kiri Misalkan Udah diarahin semua Udah diarahin sama dia Nanti Ataupun misalkan keluar tol Langsung dia kawal Bisa bro Gitu Iya Itu Untuk pengamanan Secara Melalui aparat Gimana tuh Semacam polisi jalanan Kalau untuk aparat Gini bro Gue juga Bukannya menjelek-jelekan aparat Ada pun kan Kalau aparat Kita sama aja Menyuruh Tapi kan itu Organisasi udah resmi kan Resmi dong Kita SK Legalitas juga udah ada Kalau resmi kan Berarti kan udah ada Kerjasamanya dong Iya betul Iya Sekarang kalau kita melintas Misalnya Aparat ada yang gak tau Gimana tuh cara antisipasinya Ya tergantung bro Aparat itu ngeyel gak Kalau misalkan ngeyel itu Masuknya pungli Ada pasal Ada pasal Walaupun gue gak tau pasal berapa Yang penting intinya Itu udah masuknya pungli Kecuali kitanya yang salah Kecuali kalau memang kita Dari istilah kasarnya itu Kita Bawa mobil Jalur kita salah Atau gimana Baru disitu Apa namanya Kita Mengakui kesalahan gitu bro Selagi kita gak salah Posisi aman terus ya Iya Posisi aman terus Kalau Intinya Kalau gue gak salah Ya gue mau lanjut Ada pun kadang kan Aparat Mohon maaf nih ya Bukan menjelekan aparat ya Ada pun aparat itu kan Atau Kepolisian Atau PJR itu kan Dia mencari kesalahan Iya Kan dia gak bakal Ngeberhentiin kita Kalau kita gak salah Nah Seperti itulah Kronologisnya Makanya disitu kan Supir-supir sekarang Yang baru-baru nih Suka ugal-ugalan gitu ya Ya Emosinya belum kekontrol Ya Macem Nah belajar Mungkin dari Supir-supir yang kayak gitu ya Iya Rapper-rapper Mobil-mobil besar Biasanya kan itu Lebih Tau jalur gitu Iya betul Memang Makanya Kadang kalau untuk Supir-supir yang sekarang ini kan Gue sih bukannya ngucilin gitu bro ya Jadi Bisa bawa mobil Bisa bawa ini Tapi tanpa dilandasi Dengan SIM SIM ya Pokok utama itu Namanya kita di Di kendaran gitu bro ya SIM utama ya Di mobil SIM pokok utama Jadi walaupun Surat-surat kita seketika Ada penilangan Ataupun ada pemeriksaan Intinya kita SIM Kita punya Ada Jadi Dari pengurus pun Atau dari pihak yang punya kendaraan pun Tidak terlalu memberatkan terhadap supir Iya Iya kan Nah Makanya kan sekarang kalau ada Lamaran kerja segala macem Untuk menjadi driver itu Yang diutamain SIM Pengalaman Kalian Kalian Kalau misalnya Itu pasti SIM yang paling utama Pasti itu bro SIM paling utama Karena Yang diutamakan sekarang tuh Yang tadi lo bilang bro Di perusahaan itu Yang dibutuhkan SIM Kalian Pengalaman Iya Kesininya lu Sekarang lagi mulik apaan gitu Hobi lu apaan sekarang gitu Dulu sih pakum dari musik ya bro ya Gue geser hobi ke mancing bro Oh mancing Mancing Tapi kan orang-orang yang suka mancing itu gak bakalan maju bro Nah kalau maju itu nyemplung ya Jadi bukan ikat yang dia mancingin Orang-orang yang mancing ya mancing sendiri gitu bro Jadi dulu semenjak pakum Ataupun op dari musik itu Gue geser hobi ke mancing Dari mancing itu Ya memang sih kesini gue selalu Selalu apa ya Selalu Ada selisih terus lah sama keluarga gitu bro ya Nah dari mancing sekarang udah op Gue geser lagi nih bro Hobi gue bro Main di kicau lah mungkin Next kicau mania Sekarang gue main di burung gitu bro Mantap lah sekarang Jadi Tapi udah banyak burung Burung sih gak banyak Tapi Adalah jagoannya ya Gue gak ada jagoan bro Jadi di burung itu Gue mempelajari arti suatu kesabaran Bukannya mancing itu juga harus penuh dengan kesabaran Memang Mancing juga harus penuh dengan kesabaran Tapi kan Gue ngeliat dari segi modalnya bro Yang tadi gue bilang kadang dari keluarga gue Mancing lebih besar modalnya ya? Kalau mancing ya Makanya Gue nilai-nilai dari nominal gitu bro ya Dari segi Kalau mancing kan pakan Sama lah Burung juga pakan Itu perbandingannya jauh bro Kalau sekali mancing Kecilnya 100 ribu Tapi kalau gue masih hobi mancing mah Temen gue ada punya pemancingan satu Ada di Mekarcai di Blok Perdana Dia punya pemancingan satu Siapa itu? Lumayan tuh Namanya Bang Ami Dia punya pemancingan juga Boleh Gak tau gue di endorse apa enggak ini ngomong gini Kayaknya besok dia bawa ikan Ya kayaknya gitu Mudah-mudahan bro Mangga bareng gitu bro ya Dia punya pemancingan Kecil-kecil juga dia Pengusa ikan lah Ya Mau usaha itu apa yang penting? Ntar ya kalau lo suatu saat pengen mancing Bisa ke sana Daerah Mekarcai ya Ada di sana Blok Benda Blok Benda ya? Ada ya Pemancingan Lumayan lah lumayan Ada dua ini Dua tempat Dua pintu gitu Dua tempat ya? Iya Ya makanya dari itu kan Memang ya betul Mancing itu harus penuh dengan kesabaran Iya Jadi Tadi kan gue bilang kan Ngeliat pelampung Kalau di kicau kan gue liat burung gitu Gue perhatiin dari karakter segi burung Dipengennya seperti apa dan gimana Gitu kan Kalau di empang kan kita Sekalinya kail dimakan Pelampung ngilang Tarik Iya kalau ikan bisa ngomong kan bro ya Namanya kita kena kail kan Aduh gue sakit kan Tapi kalau dari burung kan kicau kan Gue pengen tau si karakter burung itu Seperti apa dan gimana gitu Kicauannya kan Kalo burung yang mahal yang bagus juga Wuhh cakep bro itu kicauannya bro Harganya juga Tapi udah pernah-pernah ikut itu Ikut apa namanya Kontes Kontes ya Kalau untuk kontes sih belum pernah bro ya Makanya gue kesini mau nyoba ikut kontes gitu bro Jadi yang Yang tadi gue bilang juga Gue mau geser hobi ke burung ini Gue mau nyoba ikut kontes di burung bro Jadi gue pengen tau Tapi yang gue tuju di Kontes ini tuh Gue bukan Gue bukan mengharapkan hadiahnya bro Kalo hadiah Hanya sekedar hobi lah ya Nah intinya hanya sekedar hobi Ada pun gue pengen nambah sodara bro Jadi gak harus di empang Gak harus di Supir Atau di mobil Ada pun Di hobi gue yang sekarang ini Atau yang saat ini gue Jalanin hobi gue Gue pengen nambah sodara lagi bro Gitu Kalo di supir kan tau sendiri kan Kita punya sodara masih sesama Profesi kan Ada pun Kalo untuk di Pemancingan Sama juga bro Tapi kan di pemancingan Ada yang bisa Ada yang tidak Ya kan Nah sekarang di kicau Di kicau ada yang Ada yang bisa dia Apa menjadikan burung itu Jadi bagus Ada juga yang belum bisa bro Nah itu Disitu Makanya gue Kan bukannya yang setau gue itu Kalo buat kontes itu kan Harus Bener-bener burungnya dari kecil ya Bukan burung yang udah jadi Kicauannya Terus dirawat Tergantung bro Ada juga yang udah Udah jadi Udah jadi Nah itu kan biasanya Kalo beda tangan Beda tangan Beda orang Itu dia harus bisa Mengadaptasikan bro Gak mau juga kan dia Jadi Burung itu Sekalinya digeser ke Ke Apa Ke juragan yang baru Dia gak bisa langsung berkicau Karena dia pasti beradaptasi Adaptasi dulu ya Iya Makanya disitu Gue Lagi memahami dan mempelajari Intinya arti dari suatu kesabaran itu Oke lah Sekarang gini aja deh Gue pengen nanya Untuk satu sesi lagi nih Karena udah malem ya Iya Udah malem kita Gue pengen nanya satu sesi lagi Yaitu Pernah gak lo ngalamin Kejadian-kejadian Maksudnya yang Bener-bener tragis sama lo Yang bener-bener bikin lo sedih Yang bikin hati lo bener-bener Kok gue kayak gini gitu Terpuruk lah istilahnya Pernah gak Pasti ada dong Dari apa nih Kejadian dari apa nih Pokoknya dari segi kejadian kerjaan Atau dari rumah Atau dari keluarga Segala macem Boleh lah gue pengen nanya cerita Kan gue udah lama gak ketemu lo nih Betul-betul Jadi gini bro ya Kalau untuk kejadian itu Yang gue sedihin Yang terutama nih Sama kawan semasa kecil gue Gitu bro ya Intinya gue sedih Gue sedih sih Gue sedih Kalau Kalau di Ini kan Kayaknya terau gimana Gitu ya bro ya Jadi mungkin Cukup Cukup gue lah Dalam hati gue Gak apa-apa sebenernya Dituangkan aja disini Biar Biar temen-temen Kalau emang punya Kejadian sedih Sama temen-temen Masa kecil ya Biar pada lihat Biar pada tau Kalau sama keluarga siapa tau Keluarga ada yang lihat Gitu kan Gue sedih itu Karena Sekarang tuh Contoh Sekarang aja gitu bro ya Lo sama gue baru ketemu Gue pengen kumpul Kayak dulu lagi Kayak gimana Namanya kita Semasa kecil ya bro ya Namanya kita Udah bukan Menganggap sahabat lagi kan Kita udah Kayak keluarga ya Kayak keluarga Mungkin Namanya sekarang Kesibukan masing-masing ya bro ya Punya kesibukan masing-masing Itu yang gue sedih Itu gak bisa kumpul Kayak dulu lagi Gila-gilaan lah Kasarnya gitu bro ya Sampai Mungkin apa ya Bahasa ini itu Edan-edanan lah gitu ya Ya makanya Itulah yang gue sedihin Ada pun dari Keluarga gue juga bro Kemarin itu Dari Almarhum Orang tua gue ya bro ya Bokap gue bro ya Oh iya bokap ya Iya bokap gue kan belum lama ya Kesini baru Seratus harinya Bulan kemarin Bulan Januari Yang gue Gue sih gak nyedih Gak sedih Justru gue merasa bangga Merasa bangga bukan berarti Gue merasa Bukan berarti gue Nyumpahin orang tua gue bro ya Gue merasa bangga Sebagai anak Dikala orang tua gue Masih sehat Masih ini Gue gak bisa buat Ngebahagiain orang tua gue Makanya gue merasa bangganya Pas ketika orang tua gue sakit Sampai Satu tahun Empat bulan itu Itu gue bro yang ngurusin Oh lu yang stand by di rumah tuh Ngurus ke sana kesini ya Ya gue yang stand by bulat balik Rumah sakit Ngurusin di rumah juga Ngurusin Hal-hal yang lain juga lah Di rumah Terus kakak-kakak lu tuh Saudara-saudara Gak ada yang peduli Kalau kakak gue sih Ada yang peduli kakak gue Cuma namanya kita di keluarga ya Pasti ada aja bro ya Yang gesekan lah Ya Yang sedikit ngeleweng lah ya Yang sedikit ngeleweng Ada sih kakak gue yang Yang di Cikupa ya bro ya Itu Memang sangat Membantu lah Ataupun antusias lah Buat Waktu pas kemarin Malum bokap gue masih sakit gitu bro ya Kesono kesini Jadi Yang ngebantu Mau dari segi tenaga Ataupun materi gitu bro ya Yang Paling Sangat Sedihnya Sampai keras Sekarang Apa Sekarang Kerasa gitu bro ya Di rumah sakit Gue nungguin Bokap gue kan bro ya Di ruang ICU ya Di ruang ICU Itu Kan ada nyokap gue bro Di ruang Tunggu pasien ya Iya di ruang Kan cuma satu orang Cuma satu orang Kemarin itu Emang sampai kerasa Sekarang juga masih kerasa sih bro Bukan 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 berarti Setelahnya gue Drama Sedih-sedihan ya Iya Nyokap gue itu Pinjem duit bro Atau keluarga Pasien ya Apain gitu ya Yang lain Gue sebagai anak kan Kesentuh bro Gue nyari duit Kasih-sini Buat apa Yaitu buat nyokap gue Di rumah sakit Ada keluarga Kakak gue Yang nomor tiga itu Gitu lah Dia dateng ke rumah sakit Bukannya ngebantu Malah Minta duit Bikin susah Ya kurang Kalau dibikin susah sih Ada pun Pengobatan alternatif juga Dulu Pas masih sakit Gokap gue Gue gendong-gendong bro Itu dengan radius jarak Lumayan agak jauh Tapi gue gak merasa capek Gue senang disitu bro Gue senang disitu Makanya gue merasa bangga Intinya kita udah berusaha Buat ngurusin Selama Orang tua kita sakit Iya betul Kalau Kalau gue Ngeliat ke keluarga gue gitu bro Ya dari Bokap gue Dari sakit sampai Gak ada gitu bro Itu Yang Ngebahatin sampai sekarang Gitu bro Ya itu Yang tadi gue bilang Nyokap gue sampai pinjem duit Buat apa bro Buat makan Ke pasien yang lain Iya ke pasien yang lain Itu buat makan bro Bukan buat orang lain Buat Sesampainya gue Di rumah sakit tuh Nyokap gue ngomong Dia pinjem duit Gue tanya Masih apa Masih A Sontak dong Gue sebagai anak Iya Sampai pinjem ke orang lain Sampai pinjem ke orang lain Sampai Gue pulang ke rumah Di jalan gue kepikiran aja bro Gue di rumah ada apa Sampai gue rempungan sama istri Ada tipi Sampai gue jual itu bro Tipi Tipi lo jual tuh Tipi gue jual itu Hasil keringat gue Hasil keringat gue Di mobil gitu bro ya Tipi gue jual Udah gitu gue kasih duitnya Ke nyokap gue Gue balik lagi ke rumah sakit Itu kan tipi Laku 700 bro Gue kasih nyokap gue 400 Gue megang 300 Yang 300 ini di gue Pakai beli pemples Beli susu Buat gue Buat kayak gitu lah ya Ada pun keluarga gue Di rumah anak gue pengen jajan ini Gue cuman megang Sisa duit 50 ribu Yang jengkelnya juga ada Yang jengkelnya itu Kenapa di kalah saat seperti itu Ada aja keluarga Ya mungkin bukan memanfaatkan gitu bro ya Ada aja situasi di kalah saat itu tuh Kayak macem Contoh abang gue yang nomor 3 ini Dia dateng ke rumah sakit Bukannya membantu Tapi menyusahkan Menyusahkan Gue ngebela bro Mati-matian Siang malem gue Tidur gue pun kurang Istirahat gue pun kurang Tapi dia seketika Nampai ke rumah sakit Ke nyokap gue Dia malah cuman minta duit doang bro Pinjem duit Minta duit itu buat apaan Dia kerja Dia punya penghasilan Orang tua lagi susah kayak gitu Maksudnya bukannya kita Bukannya membantu gitu ya Iya bukannya membantu gitu Ya makanya dari itu juga bro Gue juga gak apa ya Gak nyangka aja Gue juga gak nyangkanya Apa ya Ngeliat orang tua lagi posisi seperti itu Ataupun ada apa Ada pun dia kerja Tapi kenapa Atau gue juga tadi bro Dikala saat posisi lagi kayak gitu Itu ada aja gitu Iya Emang sih dalam satu keluarga itu Gak bakalan Satu keluarga itu Bener semua gitu Pasti ada aja yang Ibarat kata pepatah Ayam betelor 10 itu Gak bakalan jadi ayam Pasti ada yang Jeleknya satu lah Makanya gue disitu Mencoba buat Menerima kenyataan Dan Ada pun Gue juga sempet Apa ya bro Kepikiran Menerima Keputusan dari rumah sakit ya bro ya Karena Waktu pas kemarin Bokap gue di rumah sakit itu 30% Bokap gue untuk semburu Iya Gue juga disitu menerima Menerima apa Belajar-belajar ikhlas Belajar menerima gitu bro Yang penting kan kita udah berusaha Untuk ngurusin Ya betul Menjaganya Terus merawat dia juga Ya makanya gue disitu Merasa bangga bro Merasa bangganya walaupun Apa ya Di kalah saat Sehatnya bokap gue Atau orang tua gue Gue gak bisa ngebahagiain Mungkin disinilah gue Harus bisa Dan gue Aku belum bisa Tapi kan dari kejadian Dari kejadian itu Kita Lebih bisa intropeksi diri Ya betul emang Betul Gue Ya gue intropeksi diri Dalam artian Oh Seperti ini Oh situasinya seperti ini Tapi Ya alhamdulillah gitu bro Gue nya juga Ngebungah lagi Kitanya lebih bisa merawat keluarga Kurang lebih seperti itu Oke lah Sobat potret Karena udah malam juga Nanti kita akan Sampai lagi Karena ini Terlalu Apa namanya Merebar gitu Kasian juga Ceritanya Bang Tison Makin kesini Semakin Kurang Gimana gitu ya Suasananya Jadi kita sambung Di lain waktu lagi Mungkin Suatu saat Gue bakalan main lagi kesini Sebelumnya Buat Bang Tison Terima kasih banyak Ini waktunya ya Udah Udah mau nerima Gue main kesini gitu ya Siap Siap bro Oke See you next time See you next content Bye Sampai jumpa